Untuk yang ketiga itu ada jenis esen yang asam ya Untuk yang asam ini sendiri biasa bahannya ini telah mengalami fermentasi atau pematangan unsur-unsur di dalamnya Jadi timbullah rasa asam itu sendiri Dan selanjutnya mungkin akan timbul pertanyaan dari teman-teman Berapa yang bagus itu untuk campuran-campuran esen itu ada berapa bagusnya Berapa amis bagusnya, berapa gurih yang bagus direkomendasikan itu ada berapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum sedulur saudaraku sahabat engler dimanapun berada Salam satu hobi Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman engler yang sudah support youtube channel Tanjung JR Dan buat teman-teman yang baru mampir dan baru klik video ini Mohon ringankan jarinya buat subscribe karena subscribe itu gratis Jadi ini video part 2 ya part 1 kemarin kita udah membahas sekilas tentang esen-esen terbaik yang ada di Nusantara Jadi pada part 2 ini Jadi nanti video ini akan terus bersambung Mungkin ada part 3, part 4 juga Kira-kira sampai part 5 lah gitu Jadi kesimpulan dari video ini nantinya kita akan membahas dari awal sampai akhir sebuah esen sehingga bisa menjadi sebuah poplosan yang pro Sebuah poplosan yang grade A lah istilahnya Itulah kira-kira Dan sedikit dulu kemarin di video sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan ya Di pertanyaan itu seperti ini Menanyakan apa esen brand apa yang terbaik kan gitu Jadi untuk jawaban saya sendiri ya Saya tidak bisa mengatakan Golden Fish itu terbaik Saya tidak bisa mengatakan Diva itu terbaik Saya tidak bisa mengatakan Stella itu terbaik Karena apa? Karena sebuah esen terbaik itu bisa kita katakan esen itu terbaik tergantung dari pengalaman kita sendiri teman-teman ya Jadi kalau saya katakan ini Golden Fish terbaik nanti divanya tersinggung Saya katakan divanya terbaik nanti Stella nya tersinggung Begitulah kira-kira Jadi sebuah esen terbaik itu tergantung dari pengalaman dan yang biasa kita pakai lah Itulah istilahnya Kalau seseorang yang biasa memakai diva otomatis dia akan mengatakan diva itu lebih baik dari brand-brand lainnya Jadi buat teman-teman yang belum menonton part satu video ini silahkan ini ditonton ya Ini pembahasannya kemarin tentang esen-esen terbaik yang ada di Nusantara Untuk video kedua ini kita akan membahas pembagian esen berdasarkan bahan dasarnya Pembagian ataupun pengelompokan esen berdasarkan bahan dasarnya Kenapa teman-teman harus memahami ini dulu? Karena jika tidak memahami ini nanti teman-teman akan bingung untuk membuat sebuah uplosan Jadi ada baiknya pahami ini dulu baru akan bisa membuat sebuah uplosan yang bagus dan yang baik Begitulah kira-kira Jadi jika dikelompokkan dari bahan dasarnya esen ini terbagi lebih kurang menjadi 5 macam Ya 5 macam esen Yang pertama itu ada jenis amisan atau lebih dikenal dengan hewani Hewani ini, amisan ini dia bahan dasarnya itu dari hewan Kebanyakan dari hewan Dan dia pasti amis Jika digolongkan ke water-based atau oil-based Hewani ini adalah oil-based, minyak Pada dasarnya itu minyak, makanya disebut oil-based Oil itu kan minyak Dan untuk jenis-jenis yang oil-based ini ataupun hewani ini Dia ada tenggiri biasa, tenggiri Tuna, biu, belut Pokoknya yang amis-amis lah, aromanya yang amis lah Kepiting, seafood, itu tergolong ke yang amisan Dan untuk yang kedua itu ada esen dengan jenis kelompok wangi Biasanya esen ini di ekstrak, bahannya ini di ekstrak dari buah-buahan Di ekstrak dari buah-buahan Untuk jenis wangi ini biasanya dia water-based Water, air ya Bahan dasarnya itu air, gitu lah istilahnya Dan ada juga yang disebut dengan alkohol-based Termasuk dalam jenis ini Dan di dunia pemancingan lebih dikenal dengan istilah frank grass ya Dan jenis-jenis esen ini yang berada dari pasaran itu bisa Kayak stroberi, nangka, dan lain-lainnya Pokoknya yang jenis-jenis buah lah, pokok pandan Untuk yang ketiga itu ada jenis esen yang asem ya Untuk yang asem ini sendiri biasa bahannya ini telah mengalami fermentasi Atau pematangan unsur-unsur di dalamnya Jadi timbulah rasa asem itu sendiri, gitu Dan untuk jenis-jenis yang asem ini mungkin Sirsak, terong Belanda mungkin, kopi noir Atau yang rasa-rasanya asem lah, gitu Selanjutnya ada yang keempat ya teman-teman Yaitu esen yang beraroma gurih Untuk yang beraroma gurih ini Biasanya campuran dari hewani sama Hewani Campuran hewani sama wangian atau buah Dan ada juga yang khusus hewani juga Dia berbentuk oil-based juga Untuk jenis-jenis yang gurih ini Biasanya ada esen susu Mungkin mentega Esen keroto Esen margarin Esen bolu Termasuk untuk aroma yang gurih ini Selanjutnya yang kelima ya Yang kelima ini ada jenis esen at siri namanya Atau yang lebih dikenal di dunia pemancingan adalah Minyak terbang Untuk esen at siri ini sendiri Dia diekstrak dari bahan tumbuh-tumbuhan Bisa dari akar Batang Buah Daun Dan untuk video lebih lengkapnya Kita sudah ada tayang kemarin Untuk video membahas Atau mereview lebih jelas tentang siri ini Teman-teman bisa nonton Bagi yang belum nih Videonya ada di atas sini Selanjutnya mungkin ada juga Campuran-campuran Untuk kompor oplosan Yang biasa digunakan Englir ya Itu ada Jenis-jenis pasta barisah Warna makanan Ada juga PG Dan selanjutnya Mungkin akan ditembul pertanyaan Dari teman-teman Berapa Berapa yang bagus itu Untuk campuran-campuran esen itu Ada berapa bagusnya Berapa amis bagusnya Berapa gurih yang bagus Di rekomendasikan itu Ada berapa Untuk video ini Nanti kita akan bahas Lebih lanjut dan lebih detail Di video part 3 Dari video ini Mungkin sekian dulu Untuk konten kali ini Teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat Dan Mohon support kami dengan cara Subscribe Bila bermanfaat Silahkan di like Bila suka video ini Silahkan dislike Apabila tidak suka Akhir kata dari kami Salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambung wabarakatuh